Intro Peristiwa tragis di mana seorang anak meracuni ayah, ibu dan kakaknya hingga meninggal dunia kembarkan warga jalan Sudiro Desa Prajenan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin 28 November. Sekeluarga tersebut adalah Abbas Ashar, ayahnya Heri Riani, ibu dan Dea Khairun Nisa sebagai anak pertama. Mereka tewas diracun oleh anak kedua alias anak bontot mereka sendiri yakni Dio berumur 22 tahun. Dio kepada polisi mengakui bahwa dirinya lah yang meracuni ayah, ibu dan kakak kandungnya. Anehnya, Dio lah orang yang pertama memberitahu asisten rumah tangga keluarga Sartina bahwa ayah, ibu dan kakaknya tergeletak tak sadarkan diri di rumah. Hal ini diutarakan oleh Sartina yang mengetahui peristiwa itu setelah ditelepon oleh Dio. Sartina mengatakan ketika dia datang ke rumah atau tempat kejadian perkara ketiga korban sudah tergeletak di kamar mandi. Bahkan Dio juga ikut membantu anak Sartina untuk mengevakuasi ketiga korban dari dalam kamar mandi. Dio sebagai terduka berlaku sama sekali tidak kabur dan tetap ikut membantu. Kala itu Sartina tidak tahu kondisi para korban apakah masih hidup atau sudah meninggal. Namun saat menyentuh korban yang dirasakan jika tubuh para korban masih terasa hangat. Agus Sutyarso yang merupakan paman pelaku mengatakan jika rumah yang juga tempat kejadian perkara itu dihuni oleh empat orang. Terdiri dari ketiga korban meninggal dan anak bungsunya, Dio yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Menurutnya selama ini tidak pernah ada konflik diantara anggota keluarga tersebut. Hubungan antara anggota keluarga pun selama ini dirasa Agus terjalin dengan baik. Termasuk pula dia tidak pernah mendengar ada permasalahan tertentu yang terjadi di internal keluarga adiknya. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Agus sempat membalurkan minyak kayu putih kepada adiknya sendiri yakni Heri Riani. Sedangkan korban Dea Khairunisa diberikan minyak kayu putih oleh asisten rumah tangga. Dan korban Abas Ashar diberikan minyak kayu putih oleh anak keduanya yakni Dio yang juga sebagai pelaku. Sepengetahuan Agus, para korban saat dibawa ke rumah sakit masih dalam kondisi pingsan. Abas dan Dea yang pertama kali sampai di rumah sakit. Setelah itu Agus mendapat informasi jika keduanya kemudian dinyatakan meninggal dunia. Hingga kini belum ada informasi dari polisi mengenai motif pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri. Polisi menyatakan masih melakukan pendalaman. Terkait peristiwa memilukan yang terjadi di Kabupaten Bagelang itu.